Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita nyanyi bersama-sama Wahid Ibn Ani Salasah Waslun kelas, maktabun meja, sarirun tempat tidur Baitun rumah, pubun gelas, wisadatun bantal Khizanatun itu lemari, hilatun lantai ardu bumi Khizanatun itu lemari, hilatun lantai ardu bumi Kami lagi ya Wahid Ibn Ani Salasah Waslun kelas, maktabun meja, sarirun tempat tidur Baitun rumah, pubun gelas, wisadatun bantal Khizanatun itu lemari, hilatun lantai ardu bumi Nah selanjutnya Kita belajar dulu penggunaan alif lam Jadi dalam kalimat nanti Teman-teman harus mahir, harus lancar Menambah huruf, tambahan huruf alif lam Di kata yang sudah kita hafalkan tadi Yang pertama yaitu alif lam Ditambah berharokat domah Berharokat akhir domah Nah ini beberapa ustazah kasih contoh ya Tidak semuanya Silahkan ustazah ditirukan Awalnya kitabun Nah ketika ditambah alif lam Menjadi alkitabu bersama-sama Alkitabu Lagi alkitabu Yang kedua Al-khizanatun Contoh selanjutnya yaitu Al-masjidu Selanjutnya Al-foslu 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 At-til-midu At-til-midu Al-kursiyu Al-kursiyu Nah setelah teman-teman belajar Menambah huruf alif lam Yang berakhirat domah Teman-teman juga harus belajar Menambah alif lam Berharokat kasroh Nah ini harus sering dilatih Karena nanti dalam praktiknya Yang kita gunakan Nah ketika kata ini Kita coba berharokat kasroh Menjadi bagaimana Nah menjadi seperti ini ya Al-kitabi Al-kitabi Nah selanjutnya Al-khizanati Al-khizanati Selanjutnya Al-masjidi Al-masjidi Selanjutnya Al-fosli Al-fosli At-til-midu At-til-midu Al-kursi 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 Nah setelah kita berlatih Menambahkan huruf alif lam Berharokat domah Dan Alif lam Berharokat kasroh Berharokat kasroh Kita akan berlatih Membuat kalimat Nah Perhatikan contohnya Contohnya Al-kitabu Fil-khiza Nah kita buat kalimat Kata yang pertama itu Kitab artinya buku Mendapat tambahan alif lam Harokatnya domah Harokatnya harus domah Kata yang pertama Harokatnya harus domah Setelah fi Di sini ada fi Setelah fi Harokatnya harus kasroh Al-fizanati Nah tadi usada Sudah meminta teman-teman Untuk belajar Menambah alif lam Dan berharokat kasroh Ya Kita baca bersama-sama Al-kitabu fil-khiza Nanti ingat Buku itu di dalam lemari Nah usada beri contoh satu lagi Kata pertama harus berharokat bomah Nah setelah fi Nah setelah fi Katanya harus berharokat kasroh Atil mi Itu fil-fosli Murid itu Berada di dalam Kelas Nah ini untuk contoh fi Nah bagaimana contoh ala Sama Sama Rumusnya sama Yaitu yang pertama Berharokat bomah Setelah fi atau ala Berharokat kasroh Nah ini contohnya Al-kubu alal maktabi Kata pertama harus berharokat bomah Setelah ala Harus berharokat Akhir kasroh Al-kubu alal maktabi Gelas itu di atas meja Gelas itu di atas meja Lanjut Al-koma Al-kolamu alal kursi Al-kolamu alal kursi Kata pertama harus berharokat akhir Bomah Setelah ala Harokat terakhirnya harus Kasroh Al-kolamu alal kursi Al-kolamu alal kursi Yang pertama artinya apa? Gelas itu di atas meja Sementara yang kedua Pena itu di atas kursi Nah sekarang coba teman-teman Berlatih membuat kalimat Dengan pola kalimat ini Kata yang pertama Harokat yang domah Setelah fi atau ala Harokatnya Kasroh Tugasnya apa? Mengerjakan buku paket Halaman 48 Kemudian yang kedua Membuat kalimat Menggunakan kata Fi ala Al-kubu as-sariru Nah ini salah ya Tulisannya Al-kubu as-sariru Yang pertama fi Ala al-kubu as-sariru Jazakumullahu khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati